Jumpa kembali saya Derek dengan Golden Crystal Channel Channel yang membuat sebilang metalurgi dan engineering lainnya Kali ini kita akan tampilkan proses pelapisan tembaga di atas stainless steel hitam Black stainless steel Dimana hanya kedua ujungnya yang di plating tembaga yaitu bagian ulir-ulirnya Proses pelapisan tembaga di atas stainless steel harus menggunakan treatment khusus yaitu terdiri dari degreasing, elektro degreasing rinsing, pickling rinsing, active patting kemudian rinsing kembali baru copper plating terus rinsing dan terakhir pasti patting dan drying jadi semua urutan proses menggunakan elektro, elektrik menggunakan listrik, arus listrik arus listrik yang digunakan sesuai dengan luas area yang akan diproses sedangkan ketebalan lapisan tergantung dari waktu yang digunakan pelapisan tembaga di atas stainless steel ini untuk supaya pada saat disambungkan itu tidak terjadi pelengketan ini adalah hasilnya dari ujung yang tadi kita proses ujung yang lainnya kita proses dengan urutan yang sama kembali lagi ke tadi fungsi dari lapisan tembaga di atas stainless steel adalah untuk menghindari pelengketan ketika disambungkan stainless steel ujung yang satu dengan ujung yang lain lama-lama akan terjadi lengket sehingga susah dibuka makanya dilapis dengan tembaga ini adalah hasil dari proses pelapisan tembaga cover plating benda-bendanya lain kita proses dengan cara yang sama ada empat jenis dengan berbagai ukuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir didray supaya cepat kering karena kalau dibiarkan akan mudah teroksidasi dan menghasilkan bercak bercak pada permukaan lapisan inilah ada hasil akhir dari pelapisan tembaga cukup merata cukup tebal ini beratnya sekitar 100 kg ya terakhir kita lepaskan isolasi-isolasi yang terdapat pada permukaan benda terakhir